Hei! Bain Mom menangis saat menyaksikan Lesti Kejora nyanyikan lagu Andai Kau Datang Kembali, di acara Indonesian Movie Actor Award 2023 RCTI tadi malam. Suami dari sang model ternama Tanah Air itu, yakni Paula Verhoeven, tak sengaja tertangkap kemerah tengah mengusap air mata kala melihat penampilan Lesti Kejora tersebut. Terlihat, Bain Mom begitu fokus hingga matanya tak berkedip kala mendengarkan alunan merdu suara Lesti Kejora membawakan lagu yang dipopulerkan oleh grup band legendaris Indonesia, Kus Ples. Setelah acara tersebut selesai dihelat, Bain Mom mengaku sangat tersentuh dengan suara merdunan mendayu istri Rizky Bilar tersebut. Diakui Bain Wong, hal yang membuat dirinya begitu tersebut adalah, penghayatan dari Lesti Kejora yang begitu menusup pendengar saat nyanyikan lagu tersebut. Seperti yang diketahui, penampilan Lesti Kejora di acara Indonesian Movie Actor Award 2023 di RCTI tadi malam, sukses membuat seluruh tamu undangan dan para penonton menangis. Nyanyikan lagu yang berjudul Andai Kau Datang, Lesti Kejora pukau seluruh para artis dan selebritis yang hadir di acara tersebut, hingga berlinang air mata. Beberapa aktor ternama Tanah Air, tak senaja tertangkap kamera tengah mengusap air mata kala menyaksikan Lesti Kejora menelantunkan lagu Andai Kau Datang dengan syahdu dan merdu. Suara Lesti Kejora yang begitu menggelegar namendayu, membuat suasana studio RCTI seketika hening, fokus menikmati perfum Lesti Kejora di atas panggung spektakuler tersebut. Tak ayal, setelah acara selesai digelar, Lesti Kejora langsung banjir pujian dari kalangan para tamu undangan yang menyaksikan penampilan Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut. Tak hanya itu, kecantikan dan kegeulisan Lesti Kejora di acara Indonesian Movie Actor Award 2023 tadi malam, juga menjadi pusat perhatian. Dibalut dengan busana sedikit gelap, dan dipadukan dengan warna jelbap yang senada, membuat aura kecantikan Lesti Kejora begitu merona di atas panggung. Bahkan beberapa ator tampan di tanah air, secara belah-belahkan memuji kecantikan istri Rizky Bilar itu, di depan Lesti Kejora sendiri. Sebagaimana yang diketahui, dalam acara tersebut, Lesti Kejora juga sempat berkolaborasi dengan Lyudra dan Nabila Takiyah, dengan membawakan lagu yang berjudul Lihatlah Lebih Dekat. Diketahui, gelaran Indonesian Movie Actors Awards 2023 yang digelar tadi malam di RCTI, Selasa, 31 Oktober 2023. Lesti Kejora menjadi satu penampil di ajan penghargaan bagi para ator film Indonesia itu. Kali ini, Lesti Kejora tampil tanpa Rizky Bilar dan BDL. Selain Lesti, ada pula ator arias alokasi pemeran Aldebaran Sinetron Ikatan Cinta. Sesuai jadwal, acara tersebut mulai tayang pukul-pukul 21.30 WB berlangsung di studio RCTI. Acara ini dipandu langsung oleh presenter ternama di Tanah Air, seperti Evan Sanders, Astrid Tiar dan Arya Saloka. Sementara, Bumi kuari sebagai host black carpet. Selain itu, penampilan panggung dari bintang tamu tadi malam yakni Lesti Kejora, Lyudra, Nabila Takiyah dan Afgan. Sedangkan yang akan membacakan nominasi yaitu Prilly Latukon Sina, Marcella Zalianti, Guntur Soeharjanto, Robert Prony, Benny Dion, Titi Kamal, Bain Wong, Luna Maya, Asri Welas, Tissa Biani, Mawar De Jong, Pumai Shahab, Brian Domani, Yasmin Napar, Solah Solihun, Yesaya Abraham, Adela Dertian, Clara Bernadette, Aurora Ribero, Brandon Salim, Joshua Suherman, Tugus Thompson, Jerome Kurnia, Indro Warkop, Boris Bokir, Denny Sumargo, Tekurizky, Aurelie Moremans, Ebel Cobra, Omara Esteklal, dan Pangeran Lantai.